SMPN 1 Banjaran terjadi rotasi mutasi Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Banjaran Kaukaten Bandung Pada acara pertemuan dengan semua warga sekolah, Kepala Sekolah mengajak untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan Serta bertekan untuk mensinergikan dengan semua pihak Kepala Sekolah SMPN 1 Banjaran menjelaskan Untuk membangun Banjaran 1 ini menjadi lebih maju Sinergi dengan semua pihak Keluarga besar SMP Negeri 1 Banjaran Bekerja dengan ikhlas Jadi sesuai dengan moto Jiban Jiban sahate Sahate dalam hari ini kita harus ikhlas Bekerja dengan cerdas Dan bekerja dengan tuntas Sukses tanpa ekses Sesuai dengan visi-visi Kabupaten Bandung Bagaimana untuk mensinergikan antara Kepala Sekolah mungkin dengan pendidiknya Pak? Berkaitan dengan itu Sinergitas dengan warga Banjaran Insya Allah Karena sebagian besar Saya sudah mengenal Beliau-beliau juga sudah kenal dengan saya Insya Allah tidak terlalu lama Saya bisa beradaptasi dengan beliau-beliau Dan bisa membuat tim bersama Namakan kembali bahwa untuk sinergi dengan semua warga sekolah akan lebih mudah dan tidak terlalu lama untuk adaptasi Selain itu juga akan meningkatkan fasilitas Satu prioritas utama apa yang harus dikembangkan Pak dalam manajerial sekolah ini Pak? Yang pertama tentunya kami akan memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas untuk peningkatan pembelajaran Jadi fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam konteks pembelajaran Misalnya perbaikan laboratorium Pengadaan IT misalnya infokus dan lain-lain Sehingga itu bisa representatif atau layak digunakan untuk pembelajaran Nah dalam jangka panjang tentunya kami punya obsesi Sekolah ini harus menjadi sekolah yang representatif Punya fasilitas yang memadahi Sesuai dengan yang kita harapkan Dan insyaallah ke depan Saya berharap sekolah ini bisa direlokasi Di tempat yang lebih memadahi Sehingga fasilitas yang kita lakukan Pelayanan pengadar-penggara kita bisa terhubung Ini Semen Satu Banjaran Keputaten Bandung Anza Hadas TV mengabarkan